Intro Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini FKIP UMK menggelar kegiatan Baitul Arkom dan Darul Arkom Dasar pada Jumat 11 hingga 13 Maret 2022 Kegiatan yang mengusung tema penguatan nilai-nilai al-islam dan kemuhamadiaan mahasiswa PAUD FKIP Universitas Muhammadiyah Kendari dilaksanakan di Hotel Berlian Lasuswa Kabupaten Kolaka Utara Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Kami bersyukur pada Allah SWT karena pelaksanaan Baitul Arkom Mahasiswa Angkatan 2020 di Kolaka Utara bisa terlaksana dengan baik Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2022 Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Berlian yang terletak di Kota Kolaka Utara di Kota-Kota Kolaka Utara Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan 23.00 dan di pagi harinya mahasiswa peserta BA diharapkan juga melaksanakan solatur lahir yang dilaksanakan jam 3 malam kemudian dilanjutkan dengan kegiatan solat subuh ada pun peserta yang mengikut kegiatan Baitul Arkam dan DAD yang mengikuti Baitul Arkam sebanyak 67 mahasiswa kemudian yang mengikuti Darul Arkam Dasar itu sebanyak 21 jumlah keseluruhan peserta itu ada 88 mahasiswa dan Alhamdulillah kegiatan bisa dilaksanakan secara dilaksanakan dengan lancar kemudian kegiatan tersebut dibuka oleh Bapak Bupati Kolaka Utara dan sekaligus beliau sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kolaka Utara dan Alhamdulillah kegiatan tersebut kegiatan pembukaan juga bisa berjalan dengan lancar kemudian sore harinya dilanjutkan dengan kegiatan materi Baitul Arkam pertama dan Alhamdulillah juga Ibu Bupati bisa menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan beberapa pesan dan kesan maupun materi yang mungkin perlu diserap oleh peserta Baitul Arkam adapun kegiatan tersebut dilaksanakan merupakan ajang peningkatan negeri roh para mahasiswa untuk semangat bermuhamadiyah dan harapannya mahasiswa dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dengan kegiatan BA tersebut sehingga akan memberikan banyak pengetahuan dan berefek pada sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari kemudian harapan ke depan mahasiswa yang mengikuti Baitul Arkam bisa membuka cabang atau ranting Aisyah Nasiatul Aisyah atau ortom lainnya di daerah masing-masing yang berada di wilayah Kulaka Utara Baitul Arkam dan Darul Arkam Dasar merupakan salah satu modifikasi atau penyesuaian pengkaderan dalam sistem pengkaderan yang dilaksanakan oleh Persarikatan Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk kegiatan Baitul Arkam yang dilaksanakan oleh Fakultas Kejuruan dan Rumah Pendidikan untuk Sampu Madiya Sengdari kerjasama dengan pembinaan wilayah Asia Selestegara dalam hal ini adalah Majelis Pendidikan Kadar MPK Majelis Pembinaan Kadar jadi kegiatannya itu berlangsung kurang lebih selama 3 hari untuk kegiatan Baitul Arkam sedangkan kegiatan Darul Arkam Dasar itu selama 4 hari jadi kegiatannya sebenarnya terbagi 2 ya jadi kegiatan untuk Baitul Arkam itu diikuti oleh kurang lebih 67 orang peserta ini pada umumnya adalah ibu-ibu ibu-ibu yang sudah menikah dan sudah berumah tangga kemudian kegiatan Darul Arkam Dasar itu diikuti oleh remaja putri dan dikelola langsung oleh pimpinan camang di dalam ikatan masjid pembinaan dia kerjasama dengan organisasi otonom yang ada di kolaka jadi sebenarnya kegiatan ini ada 2 ya ada 2 versi tetapi tidak mengurangi esensi daripada kegiatan ini artinya kita inginkan bahwa output dari kegiatan ini nantinya itu bisa menjadi pengurus ya menjadi pengurus di ranting ataupun kecamatan nantinya kita harapkan juga menjadi kader-kader bergetan ya baik itu di organisasi Aisyah kemudian juga di organisasi Aisyah atau Aisyah ataupun di organisasi ikatan mahasiswa Muhammadiyah untuk kegiatan selanjutnya itu mudah-mudahan kegiatan ini berkesinambungan karena ini untuk kegiatan awal tentu kita harapkan bisa sustainable ya istilahnya terus menerus dan tentunya kader-kader yang ada itu bisa menjadi penerus ya pelanjut dan penyempurna sama usaha Muhammadiyah nantinya kita harapkan menjadi panji-panji ya panji-panji persirikatan dan bisa menyebarkan organisasi di Kabupaten Pulaka Putara khususnya karena kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Pulaka Putara ini adalah daerah yang pemekaran ya jadi tentu kita harapkan perluasan dalam hal pembentukan caban dan ranting itu memang kita perotaskan itu bisa tumbuh caban dan ranting di kecamatan dan di kelurahan-kelurahan seperti itu dan kita harapkan kader-kader itu juga nantinya sesuai dengan tema yakni penguatan nilai-nilai al-islam dan kemahamadian khususnya bagi mahasiswa itu kita harapkan bisa mahasiswa kita itu mengimplementasikan mengimplementasikan al-islam dan kemahamadian dalam lingkungan keluarga kemudian lingkungan di mana dia berada termasuk mungkin sebagai guru di sekolah-sekolah di PAUD dan TK dan juga tentu sebagai ibu rumah tangga di lingkungan keluarga dan juga menjadi bisa mensosialisasikan ya kemasyarakat pada umumnya dan tentu harapan kita nanti dengan keterlibatan mahasiswa kita menjadi kader-kader Aisyah kader-kader Aisyah dan kader-kader IMM tentunya bisa menghidupkan menghidupkan koda organisasi di Peserikatan Muhammadiyah khususnya di Kampatan Kulaka Utara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih